Intro Masih ingat video itu Mbak Susi? Itu merupakan satu momen yang mungkin tidak pernah dilupain ya Dan satu momen yang paling berkesan buat saya Karena pertama kali saya dapat menyumbahkan medali emas Mungkin momen-momen sebelumnya mungkin saya juga pernah juara Tapi saat itu kenapa begitu ya kalau dibilang mengharukan, membanggakan Karena saya bisa menyumbahkan medali emas pertama di Olimpiade Dan waktu itu mungkin di Olimpiade biasanya kan kita sering dengarnya lagu dari Amerika, dari China, dari Rusia Lalu pertama kali kita bisa mendengarkan lagu Indonesia Raya di sana Satu perasaan yang luar biasa Sehingga saya juga gak sadar saya menitikan air mata Mas Oalan juga Sama sih Mbak, tadi sebenarnya susi dulu kan Mbak Beda berapa hari itu? Langsung beda beberapa jam? Langsung ya, abis susi main Langsung di Tunggal Putri, Tunggal Putra Mbak, jadi luar biasa Jadi kalau misalnya ke luar negeri kayak gitu Ngelihat atlet-atlet yang lain dapat dilayani dengan baik oleh negaranya di hotel Sementara Mbak Susi sama Mas Alan gak begitu kan dari kita? Jadi apa ya kalau dibilang, kita mungkin kalau dilayani enggak ya karena ada tim manager Tapi kita ya mesti ngatur sendiri juga, mungkin hotel sudah disediakan Tapi untuk makan kita mesti cari sendiri Ini ada sulap Aduh, ada ceritanya mau dibuka sekarang apa enggak nih? Boleh, boleh Nah kalau yang ini dipegang sama Mbak Susi deh Apa itu? Ini gak akan meledak kok Dua itu Mas Alan mukanya lihat Mas Alan dibuka juga boleh Ini rice cook ya Iya, jadi Kalau bikin juara maksudnya Ya ini cerita sedikit Kita kalau pergi ke luar negeri Selalu bawa rice cooker kecil Oh, lebih kecil lagi ya harusnya Iya, rice cooker kecil yang bisa masuk ke koper Mie sama beras Masih Masih Karena kalau kita ke Eropa Bawa dari tanah air Iya, selalu Pak masukin kedus, makanan satu dus Lalu rice cooker kecil masukin koper Karena kalau kayak pergi ke Khususnya pasti Eropa ya Kita susah untuk cari nasi Kalau ke Jepang Karena mahal Kita mau gak mau Mesti masak Karena gak cukup uangnya Kalau untuk makan di luar Cukup memberikan energi gak? Paling gak mengenyangkan Dan juga bisa mengembalikan kondisi Seperti semula lah Kalau nyuci baju? Nyuci baju sendiri Di toilet gitu? Iya, betul Enggak, lu ada di toilet Aku baca benar gak jadiannya 1 Mei 1987 Enggak ya? Betul 1 Mei 1987 Orang tua membolehkan? Awalnya sih sebetulnya kita juga Gak terang-terangan ya Jadi waktu itu kalau dibilang pacaran Gak pacaran kayak sekarang Waktu itu cuma deket aja Sering ngobrol gitu Yang prioritas pertama adalah Kita mau prestasi Jadi pacaran kita saling mendukung Yang gak ngabisin waktu Untuk pacaran aja Tapi kita justru saling bantu di lapangan Untuk saling sparing Saling ngasih tau gitu Akhirnya boleh? Akhirnya dengan kita nunjukin prestasi Akhirnya ya kita Boleh Nah, boleh tengok ke belakang Kalau begitu Ini orang tuanya Mbak Susi semua Orang tuanya Mas Alan di Surabaya ya Boleh tepuk tangan untuk Ibu Benawati dan Bapak Rishad Bapak Rishad sebelah sini Pak Ini kita lagi cerita masa lalu nih Pak Pada saat Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma Baru awal-awal pacarannya Menentang antara Ibu sama Bapak Yang mana? Yang paling keras menentang Bapak atau Ibu nih? Ibu Ibu? Saya mau dengar suara Ibu nih Ibu kenapa Bu? Gak boleh pacaran anaknya Bu? Takut ya Bu ya? Cuma itu ya Ibu Terpestasinya aja menurun gitu Dan suatu saat akhirnya bisa meyakinkan Ibu bahwa Oh ternyata pacaran gak apa-apa Itu saat kapan Bu? Saat mereka tuh jadi juara dunia Alan sama Susi Ibu rasanya gimana melihat putrinya? Itu sudah Juara Apa namanya? Susi sudah memenuhi janjinya gitu Emang janji apa sih Bu? Soalnya Ibu janjinya kalau sudah jadi juara boleh pacaran Kalau tidak juara tidak boleh pacaran Iya Bapak ini Pak Kabarnya Susi Susanti itu dari kecil ya Sudah mulai pegang-pegang raket gitu Pak Dari usia 4 betul? 7? 7? 7? Oke 7 Pertama raket pertama yang diberikan ke Susi apa Pak? Rakyat pertama? Itu raketnya dipotong lah ya Rakyat yang untuk orang dewasa? Ya raket untuk dewasa dipotong jadi pendek gitu gitu Sampai sebatas dia pegang enak gitu? Supaya dia ngayun raket jangan sampai kena tanah gitu Oh oke Kalau terlalu panjang kan ketat tanah gitu Kalau Ibu juara di wilayah mana Bu? Tasik Malaya Bapak di wilayah? Jawa Tengah ya? Purwakertal Dua-duanya juara itu sebabnya anaknya kayak begini nih Kami kembali saat lagi Dua-duanya kemudian Haha Direkt sekali Kami 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 Kami